waktunya mama bercerita belajar dengan berpikir keras pada masa dinasti hantimur huatuo yang berusia 7 tahun pergi menemui dokter ternama yang bernemarga chai untuk belajar kedokteran dokter chai sangat rampil banyak orang yang belajar padanya dokter melihat anak-anak ini memutuskan untuk mengujinya terlebih dahulu kebetulan ada dua ekor domba yang sedang berkelahi di luar pekarangan beberapa anak menarik untuk memisahkannya tetapi tidak berhasil bisakah kalian mencegah kedua domba itu agar tidak berkelahi dokter chai bertanya huatuo berpikir untuk melakukannya terpikir sebuah cerita suara timur melawan barat kemudian huatuo mengitari pohon mulberry dan mencabut rumput hijau dia memberikan rumput itu kepada kedua domba pada saat itu perut domba juga lapar dan ketika mereka melihat rumput mereka berhenti berkelahi kamu benar-benar anak yang pintar saya sangat senang menjadi gurumu kemudian huatuo semakin rajin berpikir kebiasaannya membuatnya belajar dengan serius membuatnya menjadi seorang dokter ternama hal ini tidak berarti kecerdasan huatuo melebihi kecerdasan anak lain faktanya tidak ada hubungan antara tingkat kecerdasan seseorang dengan pencapaiannya nilai yang bagus bergantung pada pembelajaran yang baik dan kebiasaan berpikir jika kamu telah mengembangkan kebiasaan belajar dan berpikir yang baik sejak kecil memanfaatkan sepenuhnya potensi kecerdasan dengan begitu kamu akan merasakan bahwa belajar sebenarnya adalah hal yang sederhana sebagai bahan renungan kesuksesan huatuo bukan hanya karena kebijaksanaannya tetapi faktor yang lebih besar adalah karena dia terbiasa belajar dan berpikir keras dalam proses belajar kita harus dapat berpikir mandiri kamu bisa melihatnya dengan berpikir keras masalah belajar akan terpecahkan cerita diambil dari buku belajar tidak menakutkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati